Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Citra untuk kita semua Kami, pengurus OSIS SMA Negeri 3 Sidorjo, siap mengikuti Lomba Himo SMA Words Jawapos 2024 Perkenalkan kami merupakan jajaran iti pengurus OSIS SMA Negeri 3 Sidorjo, periode 2024-2025 Saya, Juliana Dewi Wijaya, selaku Ketua Umum Saya, Yasmin Bebina Baratja, selaku Ketua Satu Saya, Fahrya Marsha Putra, selaku Sekretaris Umum Saya, Navaruddin Rahman, selaku Sekretaris Satu Saya, Turana Zorahantana, selaku Pendahara Umum OSIS SMA Negeri 3 Sidorjo sendiri merupakan organisasi latih yang memiliki moto Primus Interpares Primus Interpares di dalam KBBI memiliki arti yang pertama, unggul, terbaik di antara sesama Untuk selanjutnya, memasuki penjelasan terkait dengan program kerja pengurus OSIS SMA Negeri 3 Sidorjo Program Kerja Inti OSIS SMA Negeri 3 Sidorjo, yaitu LDKS Latihan Dasar Kepimpinan Siswa Yang dimana program ini bertujuan untuk mengembangkan karakter, kepribadian, dan keterampilan pengurus OSIS SMA Negeri 3 Sidorjo Sekpin Satu Peminan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sekpin Satu sendiri memiliki beberapa program kerja Salah satu program kerjanya yaitu Muroja A Muroja ini merupakan salah satu program kerja keberakan yang diadakan oleh Sekpin Satu Yang dimana Muroja ini dilaksanakan oleh seluruh warga SMA Negeri 3 Sidorjo Untuk mengamalkan bacaan akurannya Dan untuk pelaksanaannya yaitu di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai Program kerja yang kedua yang ini bagi takjil Bagi takjil merupakan salah satu program kerja tahunan Sekpin Satu Yang terlibat dalam pembagian takjil ini yaitu pengurus OSIS serta pembinan dari OSIS Program kerja yang ketiga dan yang terakhir yaitu Dream Movie Dream Movie ini merupakan salah satu program kerja keberakan dari Sekpin Satu Yang dimana dilaksanakan setiap memperingati peringatan Hari Besar Islam atau PHBI Salah satu contohnya yaitu Maulid Nabi Selanjutnya yaitu Sekpin 2 Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Ahlak Mulia Sekpin 2 ini sendiri memiliki beberapa program kerja Yang pertama yaitu 5S Salam, Sapa, Senyum, Sopan, dan Santun Dimana program kerja ini dilaksanakan setiap pagi hari sebelum jam pelajaran sekolah Dengan tujuan untuk membiasakan siswa-siswi SMA Negeri Tiga Sidorjo Agar mempunyai sikap yang baik dan disiplin menggunakan bahasa yang beragam Untuk program kerja yang kedua yaitu Bakti Sosial Bakti Sosial sendiri dilaksanakan pada saat terjadinya bencana alam yang tidak dapat diprediksi Dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa-siswi SMA Negeri Tiga Sidorjo Kepada sesama umat manusia dan lingkungan sosial Untuk program kerja yang ketiga yaitu poster Budi Pekerti Luhur dan Ahlak Mulia Yang dimana nantinya terdapat beberapa poster yang akan ditempelkan di sekitar sekolah SMA Negeri Tiga Sidorjo Yang bertujuan untuk mengembangkan karakter Budi Pekerti Luhur dengan baik Dan menyampaikan contoh Budi Pekerti Luhur dan Ahlak Mulia terhadap siswa-siswi SMA Negeri Tiga Sidorjo Selanjutnya terdapat Sekbin Tiga Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara Di Sekbin ini terdapat program kerja PHBM atau Peringatan Hari Besar Nasional Meliputi Hari Peringatan Sumpah Pemuda yang dimana biasa dilaksanakan pada bulan Oktober Dan untuk memeriahkan kegiatan ini kami menyelenggarakan berbagai perombaan Seperti musikalisasi puisi, storytelling, dan suara lopak Selanjutnya terdapat peringatan Hari Kemernikaan Indonesia 17 Agustus Dimana kami mengadakan jalan sehat dan juga berbagai perlombaan yang menarik Yang pertama terdapat lomba foli air, lalu lomba bagia, lomba menghias tumpeng, dan yang terakhir adalah kelas of the month Yang ketiga terdapat peringatan Hari Kartini Program kerja ini dimeriahkan dengan mewah melalui perlombaan Indonesia Semantik Bang Selanjutnya adalah program kerja DU atau Disiplin Pacara Program ini dilaksanakan setiap upacara bendera dan upacara peringatan Hari Besar Nasional Selanjutnya yaitu segmen 4 Prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai bakatan minan Di dalam segmen 4 ini sendiri terdapat berbagai program kerja Yang pertama yaitu Lomba Hari Fakultatif 1 dan 2 Program kerja ini bertujuan untuk menjernikan pikiran Siswa-siswi SMA Negeri 3 Sidoarjo selagi mengisi waktu luang Setelah menyelesaikan ujian akhir semester dengan kegiatan-kegiatan yang menarik Selanjutnya yaitu FPS atau Trois Cup Program kerja ini mengadakan beberapa macam lomba akademik maupun non-akademik Seperti futsal, basket, dance, dan olintik Yang dimana dapat diikuti oleh seluruh SMP dan SMA yang sederajat sejawa timur Untuk program kerja yang ketiga yaitu Disnatalis atau Trives Yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi siswa-siswi Untuk mengeksplorasi kreatifitasannya di bidang ekstra kulikuler dan non-akademik Dan juga sebagai pentas seni di kalangan siswa-siswi yang dimeriahkan oleh Sang Kwestar Sekpin 5, Pembinaan Demokrasi, Hasesi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial Dalam konteks masyarakat plural Untuk program kerjanya yang pertama yaitu ada CPO, Calon Pengurus Sosis Dimana kami sebagai pengurus OSIS akan mengadakan interview kepada calon pengurus OSIS generasi baru Yang bertujuan untuk menjadi penerus pengurus OSIS SMA Negeri 3, Sejarjo Untuk program kerja yang kedua yaitu MPLS Yang dimana Segpin 5 sendiri turut berkontribusi dalam menjalankan serta memeriahkan kegiatan MPLS di SMA Negeri 3, Sejarjo Dan untuk program kerja yang ketiga yaitu seminar pemilu Yang dimana diadakan setiap jangka waktu satu tahun sekali Yang dimana Narsumer sendiri dihadirkan langsung dari anggota KPU Dan yang mengikuti seminar pemilu ini yaitu siswa-siswi dari SMA Negeri 3, Sejarjo yang sudah berumur 17 tahun Untuk program kerja yang keempat dan yang terakhir yaitu Kui Pahamidre Kui Pahamidre merupakan salah satu program kerja keberakan dari Segpin 5 Yang dimana dilaksanakan setiap satu minggu sekali Untuk topik yang biasa dibahas yaitu meliputi demokrasi, khasasi manusia, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat rural Selanjutnya yakni Segpin 6, Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan Program kerja yang meliputi Segpin 6 yang pertama yakni PIN OSIS dan CAS Alma Mater Yang berfungsi sebagai identitas bagi para pengurus OSIS SMA Negeri 3, Sejarjo Yang kedua yakni Workshop Yang mana program kerja ini dilakukan guna untuk memberikan edukasi terkait dengan kewirausahaan di usia muda Bagi para siswa-siswi SMA Negeri 3, Sejarjo Selanjutnya terdapat Segpin 7, Pembinaan Kualitas Just Money, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi Selanjutnya terdapat broker Jumat Sehat Program ini dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Jumat Dimana kita semua selaku siswa-siswi SMA Negeri 3, Sejarjo Melakukan seperti senang bersama di area lapangan belakang SMA Negeri 3, Sejarjo Selanjutnya terdapat program Jumat Kenyak Program ini dilakukan untuk memenuhi gizi di setiap siswa-siswi SMA Negeri 3, Sejarjo Dimana setiap siswa dianjurkan untuk membawa makanan dari 5 untuk memenuhi 4 sehat 5 sempurna Dan yang terakhir pada broker 17 terdapat broker HAURNAS Program ini merupakan peringatan halil olahraga kesehatan yang diadakan setiap 1 tahun sekali Dilakukan oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3, Sejarjo dengan gerakan olahraga serentak Dimulai dari senam dan peminta bersama Selanjutnya yaitu Sekim 8, Pemintaan Sastra dan Budaya Di dalam sepinglapan sendiri terdapat beberapa macam kerja-kerja juga Untuk program percaya yang pertama yaitu Haripatik Program percaya ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengenalkan budaya Kepada warga SMA Negeri 3, Sejarjo dan masyarakat umum Mengenai peringatan Haripatik Nasional Untuk program percaya yang kedua yaitu Wisida Pergiatan ini disambil oleh penampilan-penampilan siswa-siswi SMA Negeri 3, Sejarjo Yang dimana akan menjadikan pergiatan wisida menjadi lebih berkesan dan lebih meriah Selanjutnya yakni Sekim 9, Pembinaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan informasi di OSIS SMA Negeri 3, Sejarjo Merupakan tanggung jawab dari Sekim 9 Seperti Line, Twitter, Instagram, Youtube dan Spotify Dengan adanya sosial media tersebut dapat dengan mudah untuk menyampaikan informasi Terkait dengan SMA Negeri 3, Sejarjo kepada masyarakat luar Untuk program kerja yang kedua yakni Terdapat Drapist Merupakan akun Spotify dari OSIS SMA Negeri 3, Sejarjo Yang berisikan playlist serta podcast Yang berfungsi sebagai wadah untuk berkreasi serta memotivasi bagi para peningat Untuk program kerja yang ketiga yakni Lomba Poster Merupakan salah satu cabang perlombaan yang digunakan untuk menghasilkan kreatifitas Serta kemampuan para siswa-siswi SMA Negeri 3, Sejarjo Untuk program kerja yang keempat yakni Class of the Month Merupakan salah satu cabang perlombaan yang digunakan untuk mempromosikan acara yang sedang berlangsung melalui media sosial Selanjutnya terdapat segmen 10 Yakni Pembinaan Komunikasi dalam Berbahasa Inggris Program yang pertama yakni Famous, Fact and Mystery of Universe An online pamflet that will be uploaded on second and fourth week every month The next or the second is Harris Storytelling One of the competition during Sumpah Pemuda Day To celebrate and preserve culture of Indonesia Baik, sekian berupakan program kerja kemudian Office SMA Negeri 3, Sejarjo Selama 1 Periode Terima kasih atas haktinya karena telah menyatakan Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Office Matikda, Primusutuparas, Primusutuparas, Primusutuparas Terima kasih atas hakti Terima kasih atas hakti